Kembali lagi bersama saya di video ini dan juga di channel ini Dimana saya mau menegaskan lagi Bahwasannya kita harus Utamakan eleng lan waspodo Utamakan ingat dan waspada Menyambut kemunculan sang ratu adil Dimana hari demi hari Bulan demi bulan Tahun demi tahun Ternyata tidak terasa Sebentar lagi meranjak 2024-2025 Dimana di tahun 2024-2025 Menjadi tahun yang memanas Menjadi tahun konflik Karena di tahun itu akan muncul Sosok ratu yang dinamakan ratu adil Dimana kemunculan ratu adil Dibarengi disertai dengan tragedi Yang terjadi di tahun 2024-2025 Di tahun itu Menjadi tahun goro-goro Puncaknya goro-goro Dimana kita harus selalu Eleng lan waspodo Ingat Bahwasannya Dunia ini sementara Bahwasannya Semuanya yang ada di dunia ini Semuanya vana Dan kita harus selalu waspada Dengan apa saja Dengan apa saja yang akan terjadi Dan menimpa hidup kita Dimana Sangat jelas dalam ramalan jahabaya Bahwa ratu adil Akan muncul Sebagai pemimpin Mulai di tahun 2024-2025 Dimana tahun itu Akan terjadi Tragedi luar biasa Kehancuran Nusantara Yang begitu mengerikan Dimana kita harus selalu nih Mendekatkan diri kepada Tuhan Harus selalu nih Membaca-membaca Membaca firman Tuhan Kitab Tuhan Membaca kitab suci ya Supaya kita mengumpulkan Banyak pahala Banyak pahala Banyak pahala Karena kita juga Mengantisipasi nih Bila mana Sewaktu-waktu Benar-benar Akan terjadi Pahala kita Jauh lebih banyak Daripada dosa kita Dimana Ratu adil ini Akan menjadi Seorang pemimpin Di zaman baru Bukan zaman gelap ini Dimana Tragedi Di 2024-2025 Itu Itu adalah Awal Untuk menghancurkan Dunia gelap ini Awal Untuk Membinasakan Manusia-manusia jahat Dan manusia-manusia kejam Penuh kelaliman Di zaman ini Dimana 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 Diciptakan kembali Diciptakan kembali Lahir kembali Manusia-manusia baru Di zaman baru Di zaman baru Dimana Yaman baru itu Sesuai dengan ramalan jahabaya Akan kembali lagi Ke zaman batu Akan kembali lagi Ke zaman kerajaan Kerajaan-kerajaan terdahulu Dimana Dimana Kesaktian Kesaktian Kadidayat Itu jauh Diunggulkan Jauh Dibanggakan Daripada Harta kekayaan Daripada Jabatan Percuma Harta kekayaan Banyak Di zaman itu Kalau kamu Tidak bisa Melindungi dirimu Sendiri Percuma Jabatanmu Tinggi Di zaman itu Kalau kamu Tidak Mampu Untuk Bertarung Untuk bersaing Untuk adu ilmu Dengan musuhmu Dimana Di zaman baru itu Ilmu 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 Jauh Diunggulkan Jauh Diutamakan Daripada Harta Wanita Ataupun Jabatan Karena Di zaman itu Adalah Zamannya Ilmu Berkuasa Zamannya Kesaktian Merajalela Zamannya Kemampuan Dipertunjukkan Bukan Harta Beda Dengan Zaman Sekarang Ini Di zaman Sekarang Ini Adalah Zamannya Harta Berkuasa Semua Yang berkuasa Mereka Berharta Orang-orang Jadi bos Karena Hartanya Banyak Sedangkan Di zaman Zaman Baru Nanti Mereka Yang berkuasa Adalah Mereka Yang Berilmu Mereka Yang berkuasa Adalah Mereka Yang Mampu Melindungi Mengayomi Menenangkan Mendamaikan Rakyat Bukan Mereka Yang Beruang Jadi Di zaman Baru Adalah Zamannya Kekadidayan Zamannya Kanuragan Zamannya Kasepuan Kembali Lagi Merajalela Di Bumi Nusantara Dimana Kesaktian Kesaktian Masih Akan Terus Berlanjut Dan Pusaka Masih Perlu Digunakan Sebagai Alat Bantu Dimana Alam Nyata Dan Alam Gaib Di zaman Itu Jaraknya Sangat Tipis Bahkan Tidak Ada Jarak Antara Alam Nyata Dan Alam Gaib Sehingga Makhluk-makhluk Gaib Leluasa Masuk Ke Dimensi Nyata Bahkan Orang-orang Sakti Di Dimensi Nyata Leluasa Masuk Ke Dunia Gaib Dimensi Gaib Tidak Ada Pembatas Antara Alam Nyata Dan Alam Gaib Dimana Zaman Itu Zamannya Ratu Adil Berkuasa Dan Di Zaman Itu Ratu Adil Akan Dijuluki Sebagai Maharaja Maharatu Sakti Mandraguna Tanpa Aji-Aji Sugih Tanpa Bondo Ngeluruk Tanpa Bolo Dimana Di Zaman Itu Nama Ratu Adil Akan Menggoncangkan Bumi Nama Ratu Adil Akan Tersebar Di Seluruh Muka Bumi Bahkan Banyak Kerajaan Kerajaan Akan Meminta Perlindungan Kepada Ratu Adil Dimana Di Zaman Itu Ratu Adil Benar-benar Tersohor Ratu Adil Akan Menjadi Seorang Penguasa Yang Mumpuni Dan Di Zaman Zaman Itu Tidak Ada Lagi Yang Namanya Makhluk Gaib Tidak Ada Lagi Yang Namanya Makhluk Nyata Semuanya Sama Dan Tidak Ada Lagi Yang Namanya Kematian Ataupun Kesusahan Semuanya Bisa Dibangkitkan Bisa Diupah Dengan Mudah Karena Di Zaman Itu Segala Sesuatu Yang Mustahil Dapat Dilakukan Dapat Dikerjakan Sesuatu Yang Tidak Bisa Difikir Logika Sangat Mudah Dilakukan Terima Kasih Karena Sudah Mau Tonton Video Jangan Lupa Like Dan Subscribe Video Nyalakan Lonceng Notifikasinya Dan Komen Di Kolom Komentar